ini pun sangat kalau mau yang melewat jalan di songgok melarangan khususnya itu harap berhati-hati karena jalannya tuh mobil gede aja ngambilnya kanan yang miring karena apa karena disebelah arah yang kaya-kaya ini jalannya cukup parah tuh kita ikuti aja itu saya ada-ada jalannya disini ya dia pasang-pasang tuh jalannya sangat parah ini bagaimana ini kalau mau mobil-mobil tapi ini tuh kalau begini tuh lubangnya tuh ya kan ini lubangnya sangat parah jadi kalau itu bermua-mobil bermuatan besar itu nggak bisa ambil disini dia harus ngambil ke kanan walaupun itu miring kanan juga miring karena jalan itu sangat miring kita berlanjut nah nggak sampai disitu disini untuk hampir mau lewati jembatan udah rusak lagi nih jalannya nggak bisa bisa dilalui juga banyak patahnya kalau mobil-mobil besar-mobil besar ini nggak bisa pernya patah asnya patah ayat tadi malem aja ada keknya tuh patah-patah berkenan-penan tidak cepat-cepat tengah banyak lubang kendaraan pemotor pun wajib hati-hati kalau malem apalagi kalau malem itu nggak ada penerangan jalan penerangan jalannya itu kalau malem mati mati ini bisa hidup jadi kalau yang penerangan baru-baru itu harus lebih asyarakat karena banyak lubang akutnya lagi bergendara ke tempatan tinggi kita tidak melihat lompong-lompong yang penting-penting ini itu sangat berbahaya itu teman-teman orang besinya juga nampak kelihatan saya lebih enggak bisa lebih kasihan para sukses para driver nih caranya begini susah untuk memilihnya susah untuk memilih apalagi muatan-muatan besar seperti ini tuh terlambang banget ya saya harus berlangsung ya Tuhan tuh nggak bisa di awal bisa di awal bisa di awal saya harus berlangsung selamat menikmati sementara saya mau meliput jalan dulu di sini ke ato di depan saya udah-udah kelihatan mobilnya ambil arah kanan semua itu sangat seru guys sayangnya guys ini nanti saya akan berbincang-bincang sebentar sama supir pada ngali-ngali yang mau tuh obangnya logok Aduh saya juga kenal obang hahaha ini ini tuh jalannya Tuhan Masya Allah kita harus hati-hati ini guys ini aku masih ada di jalan yang rusak itu tadi dan ini masih ada di jalan yang rusak yang ada di jalan yang rusak itu tadi dan ini masih ada di jalan yang rusak itu tadi yang lainnya saya akan berbincang sebentar sama ini berhenti sejenak dia mundur lagi dia takut dia pun takut mobilnya takut kebalik kita dekat ya Oh mobilnya jalan rusak parah ini guys ini kita kalau melewati jalan ini tuh harus ekstra hati-hati tuh mobil aja mobil aja tuh mobil aja nggak bisa mobil pribadi itu harus lewatnya jalur kanan nah kan Tuhan Tuhan habis ages hati-hati disini jadi jalannya tuh disini cukup parah lumayan ya karena gimana sih musim hujan jadi banyak berlubang terutama mobil-mobil besar itu jadi bebannya terlalu berat mungkin sampai kesini kesinnya takutnya miring ke miring jatuh kesini ke bawah takutnya itu udah ada jaring penjaring di bawah tuh udah ada penjaringan patuh-patuh penguatlah terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton